hai oke kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi ya penggantian ring piston tanpa ya tanpa mengganti pistonnya dan bloknya nih ya ini kebetulan blok lama ya disini masih tersimpan tetapi setelah saya ukur dengan piston ring yang standarnya ya yang saya beli cuma hanya ringnya saja ternyata masih bisa digunakan disini bagaimana saya bisa melihat blok ini masih bisa digunakan yaitu dengan kita mengukur celah ringnya oke selanjutnya disini berapa sih ideal ukuran celah ring pada blok motor ya ini pada motor C-series ya disini berapa idealnya dan ini piston lamanya ya ini piston lama dan blok lamanya disini kalau longer seperti ini tidak masalah ya yang penting kita pengukurannya pada ringnya disini ini ada ring nah pada ring pistonnya disini jadi idealnya kisaran 010 hingga 035 ya 032 disini ini untuk idealnya disini ini nanti kita akan ukur ya berapa sih eh celah cap ringnya disini Hai cap ring disini sedangkan blok ini sudah pernah dipakai itu ini masih standar ini masih standar oke jadi ini eh piston yang lama kita melihat celah ringnya disini tuh di situ berapa idealnya Oke saya langsung ukur saja kisaran 010 ya oke 010 010 kita masukkan apakah 010 longgar oke 10 ring 10 mili ini longgar ya oke kita 015 015 mili disini oke sekitar 0,06 oke masuk coba kita kasih 020 apakah masuk disini nah disini 020 masuk ya disini ya ini untuk yang bagian dasar bagian bawah coba kita ukur lagi untuk bagian dalamnya hai 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 oke untuk bagian dalamnya kita lihat ya disini ya Ayo kita kasih berapa dulu 010 Ayo kita kasih 010 dulu mana 010 ini ini 010 Ayo kita ukur lagi cerah capnya disini apakah 010 longgar ya tersang ternyata lewat ya 010 longgar kita kasih lagi 020 ya masih lewat juga kita kasih 020 tadi 015 ya tuh 0520 Ayo pas agak sedikit seret sini seperti celahnya 020 oke kita masukkan lagi hingga ujungnya hai 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 nih ini sudah paling ujungnya jadi posisi piston sudah TMA bisa seperti itu salah Hai 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 cumulnya Hai Hamlos puluh longgar Hai Kak Sino 15 hai 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 Doокойvi hai 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 oke 0.15 agak seret disini ya 0.15 agak seret Coba kita kasih 0.20 apakah masuk atau tidak untuk 0.20 sendiri ya di sini masuk agak sedikit seret jadi kesimpulannya untuk ukuran cap rem piston disini adalah 0.20 ya jadi masih batas taluran pemakaian jadi ring standar ini masih bisa saya masih pasang di belakang ini ya oke masih bisa dipasangkan dan nanti setelah pengukuran ini kita akan pasangkan di motornya di blok motornya Bagaimana cara memasang ringnya dan memasang blok di motornya Oke seperti itu dan ada pertanyaan lagi seperti ini 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 nanti agak longgar atau terlalu enteng seperti ini ini udah setelah jadi enggak masalah seperti ini yang penting jangan longgar longgar sama sekali ya lopok sama sekali itu bisa yang menimbulkan bunyi atau gesekan ini masih batas toleransi sih bisa dipakai yang penting ukuran di ring pistonnya seperti ini ya sudah sesuai dengan yang kita pakai nanti kalau ini terlalu seret ini pun akan menimbulkan masalah juga ya yang jelas seret atau ringnya juga lama ujung-ujung motor berada kembali dan bikin beret seperti sekirantaran piston itu hal terburuknya menurut saya jadi cukup seperti ini nih kondisi bloknya juga masih bisa dipakai mungkin hanya ringnya saja yang habis saat itu nih ini siap dipasangkan lagi di motornya gitu ya untuk menentukan apakah blok masih bisa dipakai atau tidak dan kita mau ganti ringnya jadi perlu kita perhatikan capnya dulu ya sebelum kita mengganti ringnya saja jangan asal dipasang tapi diukur lebih dahulu berapa oh batas toleransinya kalau hanya kisaran 020 ya masih bisa pakai itu kalau lebih dari itu 30 lah mungkin itu udah batas toleransi Oke itu ya semoga menginfirasi anda ya Terima kasih yang selamat menonton jangan lupa dukungannya ikuti terus channel ini agar bisa maju kedepannya Oke berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih